Intro Kasi Mimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Haji Waid Norfajeri yang juga merupakan Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Balangan Membuka Training Center Isi Tahap 2 Kori-Koriah Kabupaten Balangan dalam rangka persiapan keikut sertaan LPTQ ke-34 dan Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat 23 Juni 2023 Isi Tahap 2 tersebut dilaksanakan di Hotel Aston Banoa turut dihadiri pejabat sementara kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Har Mainon, perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Balangan serta para pelatih penggunaan Kori dan Koriah Dalam sebutannya, Waid menurutkan kepada para Kori dan Koriah yang telah ditunjuk modi Kabupaten Balangan nantinya dapat persiapan dan kesiapan yang lebih ekstra lagi untuk menghadapi perwakilan MPTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan di Kota Banjarbaru Pajet Waid selain prestasi sebagai gelar juara dan nama baik daerah yang perlu kita perjuangkan, yang paling utama kita bisa mencatat generasi emas Kori-Koriah Kabupaten Balangan dan tak hanya mampu mencatat prestasi kekancah daerah maupun nasional melainkan juga berprestasi kekacah daerah maupun nasional dengan semangat karena kita akan menghadapi Mus'aloka, Bilawati Al-Quran ikat Provinsi Kalimantan Selatan yang kita bisa memperhatikan bahwa setiap kabupaten ini melaksanakan kisi ya Pak jadi persaingannya sangat getah jadi harapan kami apa-apa yang menjadi rekomendasi apa-apa yang telah menjadi evaluasi pada tahap pertama itu sejujurnya pada hari ini dan dua hari ke depan tiga hari ke depan akan kita ketahui sejauh mana apakah ada peningkatan atau biasa-biasa saja selain itu Wahid juga sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pelatih yang hadir dan bersedia untuk membimbing dan memberikan arahannya kepada para kori dan kori ah selama pelaksanaan training center ini sementara itu ketua pelaksanaan training center Najamudin menjelaskan bahwa kegiatan training center ini dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 23 sampai 25 Juni 2023 yang dipusatkan di Hotel Aspon Baluan ini adalah program LPTK Kabupaten Palangan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kapilah Kabupaten Palangan program ini insya Allah kita laksanakan sejak tahun ini dan seterusnya dengan menggunakan biaya dana hibah LPTK Kabupaten Palangan disini kami sampaikan peserta berjumlah 45 orang pendamping 8 orang dan wanitia 15 orang pelatih yang kesemuanya diambil dari Provinsi Kalimatan Selatan berjumlah 12 orang disini kedua ini dilaksanakan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Juni 2023 Pumas Kemenak Balangan buat pacaan selamat menikmati